Jadi hari ini nih Adrian ada seorang pahlawan nasional yang lahir selengkapnya dalam Today's History. 16 Februari 1894, Muhammad Husni Tamrin lahir di sawah besar Jakarta. Tamrin dikenal gigih dalam berjuang dan menuntut Indonesia untuk berparlemen dan merdeka. Akibat perjuangannya, pemerintah Belanda menjadikannya tahanan rumah sampai akhir hayatnya. Dan sejak kecil, ia dikenal cerdas dan suka bergaul dengan masyarakat dari segala lapisan. Pendidikan kolonial yang ditempuhnya diimbangi belajar mengaji, membuatnya berpikiran maju tanpa meninggalkan identitas kebetawiannya. Pada tahun 1919, Tamrin terpilih menjadi Dewan Kota Jakarta dan bergabung ke dalam Volksrat atau Dewan Rakyat mewakili pribumi. Dan tahun 1960, Presiden Soekarno mengangkatnya menjadi pahlawan nasional. Terima kasih telah menonton!